Putus dari Ladislau kini dipersunting pesepak bola Persita, ini sembilan momen siraman Amanda Gonzales. Hebohnya kabar tunangan Natalie Holzer dengan Ladislau turut menyeret nama Amanda Gonzales. Seperti diketahui, sebelum dekat dengan Natalie, Ladislau sempat menjalin kasih dengan putri pesepak bola Christian Gonzales. Banyak yang kemudian penasaran dengan kabar terkini Amanda Gonzales. Lewat unggahan Instagramnya, putri sulung Gonzales ini rupanya membagikan kabar bahagia. Tinggal beberapa jam lagi, Amanda akan menyandang status sebagai istri pesepak bola asal Filipina, Christian Rontini. Serangkaian acara jelang pernikahan telah dilaksanakan, salah satunya prosesi siraman. Digelar di Hotel Royal Ambar Rukmo Jumat 27 Oktober, prosesi siraman berlangsung penuh haru. Ibunda Amanda, Eva Nurida Siregar tak kuasa menahan tangis ketika sang putri meminta doa restu untuk kelancaran pernikahannya. Sementara itu, warganet salah fokus dengan pesona kecantikan Amanda yang menglingi dengan adat Jawa dan rambut disanggul. Berikut Brilio.net himpun dari berbagai sumber, momen siraman Amanda Gonzales. Saat menuju tempat siraman, Amanda Gonzales diantar oleh kedua adiknya. Tampak, putri sulung pesepak bola Gonzales ini tampil anggun dalam balutan kebaya pink dan rambut panjang dengan bando ronce melati. Suasana berubah haru ketika Amanda meminta doa restu kepada kedua orang tuanya untuk kelancaran pernikahannya. Selanjutnya, prosesi siraman yang dimulai dari sang ayah, Gonzales. Prosesi ini dimulai dari kepala, pundak kanan kiri, hingga telapak kaki. Tidak hanya Amanda yang menggelar acara siraman, calon pengantin pria, Christian Rontini juga melaksanakan siraman di tempat yang sama. Terlihat, Giorgino Abraham ikut bergantian melakukan prosesi menyiramkan air bunga ke badan Christian Rontini. Pesepak bola yang kini membela klub Persita Tangerang tampak gagah dengan surjan, pakaian khas Jawa. Sementara Amanda Gonzales menglingi saat kenakan kebaya pink dengan rambut disanggul. Pernikahan Amanda dan Christian Rontini akan digelar pada Sabtu. Terima kasih telah menonton!